Nah, kedua, di samping Nofum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa menyebar luas informasi ini. Karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban, yang Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya itu semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah, saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap kebuktian sebuah mayat yang mati, seseorang yang mati di luar sakit, tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlukan otopsi? Saya selalu katakan, mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi, tidak ada case, no case, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sampai sekarang, Mahkamah Agung, kami sudah meminta berkali-kali di dalam memori kami, hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi, matinya karena si anida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi, karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk bergumun telah, appeal lah ya, kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan, tidak apa-apa, tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Yesida. Karena korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan, orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim Mahkamah Agung mengatakan dia itu mati karena racun, dan dia tahu pula itu adalah racunnya si anida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti, dan mudah-mudahan kami bisa diizinkan membuka di persidangan. Dan itu jumlah, jumlah kopi, sisanya itu, sisanya kopi yang ada di cek di Mabes Forry itu, itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungan-hitungannya, dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu, dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau di cek kembali, sisa itu tidak mungkin seperti itu. Dan itu menjadi alasan kita untuk PK. Nah, ketiga, yang paling sangat penting adalah, ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya, 70 menit setelah Mirna meninggal, ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif cyanida. Tidak ada cyanida di lambungnya, 70 menit setelah dia meninggal. Ya, tapi cuma bayangkan, berarti kan negatif cyanidanya. Tiga hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirna-nya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada cyanida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin enggak dari tiada menjadi ada? Orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana cyanida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya, dia sudah mati, di sini adalah cyanidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, tiga hari kemudian kok ada? Itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang enggak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta, bermakam agung, tolong jelaskan, apa pendapat Mahkamah Agung Tentang ini? Apakah Mahkamah Agung percaya, bahwa orang sudah mati, bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar? Atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit, tidak ada cyanida itu. Kok tiba-tiba tiga hari kemudian jadi ada? Dari mana?